Bismillahirrahmanirrahim. Terlanjutkan belajar memaknai kitab Majalisa Saniyah, Syarah terhadap Matan Arba'in Al-Nawawiyah. Alhamdulillah sudah di Majalis ke-28, ini bagian terakhirnya, hadis ke-28. Al-Qa'la berkata, ianya Ibnu Mas'un. Apa kata Ibnu Mas'un? Khattalana Rasulullah. Telah membuat garis. Menggariskan bagi kami oleh Rasulullah SAW. Khattan satu garis. Kemudian Nabi berkata, Ini adalah jalan Allah. Ini jalan Allah. Kemudian menggaris, Sianya Nabi akan beberapa garis. An-Yaminihi di sebelah kanannya Nabi. Wa shimalihi dan di sebelah kirinya Nabi. Wa qa'la. Dan Nabi berkata, Hadihi sabi subulun. Hadihi subulun. Ini adalah beberapa jalan. Ada jalan sebelah kanan, jalan sebelah kiri. Ini beberapa jalan. Di atas setiap jalan darinya jalan-jalan itu ada syaitan. Yang mengajaknya syaitan kepadanya jalan. Nah, setiap jalan ada syaitan. Summa karo'a kemudian Nabi membaca. Wa anna haza sirati mustaqiman fatta bi'un al-ayat. Sungguhnya ini, kata Nabi. Sungguhnya ini. Ini firman Allah. Sungguhnya ini itu jalanku. Hal keadaan jalanku yang lurus. Maka ikuti olehmu akannya jalanku. Al-ayat. Baca olehmu akan ayat hingga selesai. Nah, itu hadir. Dalam hidup ini banyak jalan. Banyak keyakinan. Banyak golongan. Ikutilah golongan. Ya, berdasarkan hadis di atas. Ma ana alaihi wa asfabi. Ikutilah jalan Nabi dan jalan sahabat. Ini kan hadis-hadis. Tentang abdu'u alaihi bin nawajis. Gigitlah sunnah Nabi dengan gigi gerahamu. Berkatalah oleh sahal al-tastari. Rahimahullahu. Semoga merahmati akan beliau oleh Allah. Apa kata beliau? Alaikum bil-iqtida'i bil-asri wa sunnah. Lazimlah kamu akan mengikuti dengan asar dan sunnah. Mana alaikum hendaklah kamu berpegang. Alaikum bil-iqtida'i bil-asri wa sunnah. Hendaklah kamu senantiasa berpegang dengan asar dan sunnah. Maknanya asar Nabi, sunnah Nabi. Atau asar para sahabat dan sunnah Nabi. Tidak tahu kenapa didahulukan asar. Mertinya kan sunnah dulu. Kenapa kata beliau? Senantiasalah kamu dengan mengikuti dengan asar dan sunnah. Faini karena sungguhnya aku itu akhafu. Aku takut. Annahu akan buat sungguh hal dan sya'an. Itu saya ti angkali li zamanin. Akan datang dari sedikit zaman. Oh. Saya ti angkali li zamanin. Faini. Akan datang. Angkali li. Mana angkali li dari waktu yang sebentar. Akan datang sebentar lagi. Saya ti angkali li zamanin. Akan datang nanti oleh satu zaman. Iza zakara insanun. Apabila menyebut oleh si insan akan Nabi SAW. Dan apabila menyebut oleh si insan akan mengikuti dengannya Nabi. Dan apabila menyebut oleh si insan akan mengikuti dengannya Nabi. Wana faru'anhu. Berlari mereka darinya si insan. Wata barra'u minhu. Melepaskan diri mereka darinya si insan. Wazallu. Menghina oleh mereka akannya. Atau merendahkan. Menghina wa'ahanu. Dan merendahkan oleh mereka akannya si insan. Akannya si insan. Ketika orang kalau ngomong selalu bilang Nabi ya. Kenapa harus begini. Karena Nabi begini. Kenapa begini. Karena Nabi begini. Justru. Ini kata sahal. Tastari nanti dia akan disepilikan. Kayak asok sunnah gitu. Dengan zaman sekarang gitu ya. Padahal memang dalam seluruh hidup kita harus meneladari Nabi ya. Waktu itu gimana? Nah ini secara al-lahir ya. Kata beliau nanti. Orang-orang yang selalu ngomong sunnah itu akan dijelak. Sebenarnya memang kita dianjurkan mengikuti sunnah. Tapi kan gak boleh sok sunnah. Itu masalahnya ya. Ada orang-orang sekarang juga sok sunnah. Seorang-orang paling sunnah. Yang lain ahli bid'ah. Itu yang masalah. Padahal. Nah itu ya. Kalau selalu mengikuti Nabi dalam segala jual. Memang anjuran. Tapi jangan pula kita merasakan. Kalau kita yang paling nyunnah. Orang lain gak nyunnah. Dan jangan pula kita mengira yang disebut sunnah itu. Cuma. Yang engkau doang gitu ustaz. Jadi sunnah Nabi banyak. Nah itu ustaz. Akhir aja kita faham. Berkatalah oleh Sahar Tastari juga. Hanya-sanya tampaklah oleh bid'ah di atas tangan ahli sunnah. Hanya-sanya dahirlah oleh bid'ah di atas tangan ahli sunnah. Menurut sahal ini. Kata beliau. Bid'ah makin menyebar. Karena ahli sunnah sendiri. Salah ahli sunnah sendiri. Kenapa? Ini alasannya. Liannahum zahiruhu waqawiluhu waqawiluhu waqawiluhu. Karena sungguh mereka ahli sunnah itu melawan. Oleh mereka. Zahiruhu waqawiluhu waqawiluhu waqawiluhu. Zahiruhu juga boleh. Apa namanya? P.L. Maldi juga boleh. Zahiruhu waqawiluhu 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 Ahli sunnah itu mereka mendahirkan. Oleh mereka ahli sunnah akan mereka ahli bid'ah. Waqawiluhum dan menghadapi. Mukawalah ini selain. Mukawalah yang menghadapi. Mendebat oleh mereka ahli sunnah akan mereka ahli bid'ah. Kenapa munculnya bid'ah itu ada pengaruhnya dengan tangan-tangan ahli sunnah. Karena ahli sunnah melawan bid'ah. Menghadapi bid'ah. Menghadapi ahli bid'ah maksudnya. Fahadahra'aqawiluhum. Maka terakhirlah oleh perkataan-perkataan mereka ahli bid'ah. Beliau pengen bilang disini begini. Ada satu bid'ah. Kemudian kita batah. Jadi populer itu. Jadi orang yang gak tahu itu jadi tahu. Jadi populer kan. Viral gitu kan. Kalau gak didebat didiamin aja lama-lama hilang katanya. Itu maksudnya. Makanya para ulama. Kalau ada anak-anak kecil lah. Santri-santri kecil kayak kita mau mengkritik para ulama. Kan gak akan dibalas. Dicuekin gitu kan. Dicuekin. Jangan sampai gara-gara. Kalau para tokoh. Membalas. Kritikan anak-anak kecil. Jadi itu justru mengangkat. Tadinya orang-orang biasa jadi populer. Jadi ada beberapa hal yang mestinya memang didiamkan. Coba kita kritik pejabat Ustaz. Gak gak dipeduliin. Gak sampai kita kayak numpang tenar gitu. Dari nama besar mereka. Inilah dia. Kata beliau hanya sanya. Zahirlah oleh bida'ah di atas tangan-tangan ahli sunnah. Karena mereka ahli sunnah itu melawan oleh mereka. Akannya ahli bida'ah dan menghadapi oleh mereka. Mukawalah. Mendebat oleh mereka akannya ahli bida'ah. Waduharul aqawiluhum wafasyad fil'amati. Maka zahirlah oleh perkataan-perkataan mereka ahli bida'ah wafasyad. Dan menyebar ianya perkataan tadi. Dalam kalangan umum. Yang tadinya banyak orang gak tahu jadi. Tahu. Fasami'ah mahal. Gimana? Aqawiluh ini jamaah apa ini namanya? Bukan. Sempa'il dari. Muka'awalah. 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 Muka'awalah ya? Muka'awalah yukawiluh mu'kawalah. Kan saling kata-mengata. Apa namanya? Semacam diskusi, debat. Muka'awalah. Muka'awalah ya kulu. Ajuwafnya. Fa'alanya aqawalah. Muka'awalah. Bermakna usyarakah ya kan? Waduhharun aqawiluhum akatampaklah oleh perkataan-perkataan mereka ahli bida'ah wafasyad. Wafasyad. Mu'annas. Dan menyebar ianya aqawil fil'amati di kalangan umum. Jadi viral mereka. Fasami'aha ma'lam yakun yasma'uha. Maka mendengar akannya aqawil oleh orang-orang yang belum mendengar ya akannya. Mendengar akannya aqawil oleh siman. Oleh orang-orang yang tidak ada ya itu mendengar ya nyaman akannya aqawil. Yang tadinya masalah itu enggak diketahui oleh orang. Sekarang jadi diketahui. Tira. Tira. Ah benar-benar. Jangan diberi panggung. Kalau diberi panggung jadi menyebah. Itulah maksudnya. InsyaAllah. Kemudian. Walau tarakuhum walam yukallimuhum lamata kullu wahidin minhum ala mafi sadari. Jika lo meninggalkan oleh mereka ahli sunnah. Jika lo meninggalkan oleh mereka ahli sunnah hum akan mereka ahlul bid'ah. Walam yukallimuhum dan tidak berbicara. Tidak berbicara oleh mereka ahli sunnah akan mereka ahlul bid'ah. Lamata kullu wahidin minhum subuh. Matilah tiap-tiap satu orang dari mereka ahli bid'ah ala mafi sadari. Di atas apa yang ada dalam dadanya. Mandaikan ahli bid'ah ketika berbuat bid'ah dibiarkan misalnya. Nanti dia akan mati pikirannya akan dibawa ke dalam kuburnya. Cuma masalahnya kalau enggak dihadapi makin populer. Karena zaman sekarang, ini enggak masuk sekarang Ustaz. Maksudnya bukan enggak masuk. Sekarang pun tanpa dihadapi pun populer juga. Semua punya Youtube masing-masing orang ngomong sendiri kan. Enggak harus ada diskusi. Semua orang bisa menyebarkan pandangannya masing-masing. Nah, zaman dulu kan beda. Nah, dia aja. Nah, itu. Tapi kita baca di sini. Tapi kalau tidak dia, kan? Semacam pembiaran jadinya. Ya, jangan terlalu inilah. Kecuali sudah parah-parah banget kan. Para ulama juga hal-hal yang sudah kritis lah. Baru diajak debat. Makin debat, makin parah kan. Kalau kebenaran juga kadang bukan ahlinya yang diutus, kalah jadi kacau juga. Walau tarakuhumnya kalau meninggalkan oleh mereka ahli sunnah, akan mereka ahli bida'a. Walam yukalimuhum tidak mengajak bicara oleh mereka. Tidak membicarakan oleh mereka ahli sunnah, akan mereka ahli bida'a. Alamata kuluhahidin minhub. Sungguh akan matilah oleh tiap satu dari mereka. Alamahafi sendiri di atas sesuatu. Di atas ma yang ada yang ada dalam dadanya kuluhahid. Dia akan mati membawa pikirannya. Walam yadhar minhu syai'an. Kenapa syai'an? Syai'an. Syai'an apa syai'an? Yudhir apa yadhar? Maaf, tunggu baru masuk. Oh iya, aman. Yang mana tunggu? You'll hear, bro. Majelis ke-28, bagian terakhir. Lanjutan yang kemarin. Nah ini. Mana tadi? Lamata, sungguh matilah tiap-tiap satu dari mereka. Di atas apa yang ada dalam dadanya. Walam yudhir. Dan tidak akan mentahirkan ianya tiap-tiap hatu. Minhu. Dari nyama fisadri. Dari isi hatinya akan sesuatu. Wahamilahu ila qabrih. Dan membawa ia akan apa yang ada dalam dadanya. Ila qabrihi kekuburnya. Kalau dibiarkan, dia akan mati nanti. Pikirannya ikut terkubur bersama dia. Yang itu. Gak menyebar. Nah, bagaimana Ustadz? Ya, pas. Pas kan? InsyaAllah. Kita majelis susah nih ya. Fajanibu ya ikhwanana ahlas ahlal bid'ah. Fajanibu, maka hindari olemu wahai saudaraku. Maka hindari olemu semua wahai saudara kami. Siapa saudara kami? Kau bukan. Siapa engkau tinggalkan? Jani, hindari olemu. Jauhi olemu wahai saudaraku. Ahlal bid'ati akan ahlil bid'ah. Wafirru minhum firarakum minal asad. Firru, farraya firru. Kelamar. Berlarilah kamu dari mereka. Akan sebagai larinya kamu dari singa. Ya, lari. Jauhi ahlil bid'ah. Makanya kita dijauhi Ustadz. Kita dianggap ahlil bid'ah kan? Wahzaru min mujalasatil ghafilin al-mubtadi'in al-tarikin al-lis sunnat. Dan hindari olemu. Waspadalah kamu. Wahzaru. Waspadalah kamu dari duduk-duduk. Mujalasah. Dari mujalasah. Dengan orang yang lalai. Dengan ahlil bid'ah. Dengan orang yang meninggalkan sunnat. Hindari olemu dari mujalasah al-ghafilin. Kita takdir. Lam gak? Entah-entah. Hindari olemu. Waspadalah kamu dari mujalasah. Bagi orang-orang yang lalai. Lagi yang ahlil bid'ah. Orang yang lalai. Yang meninggalkan bagi sunnat. Nah, itu kemudian. Mananya. Bismillahirrahmanirrahim. Walahum alamatun kasiratun. Bagi mereka ahlil bid'ah itu ada tanda-tanda yang banyak. Ini jangan-jangan pas kita ngaji. Yang jadi ahlil bid'ahnya kita usahakan mereka. Khawatir. Kita lihat dulu tanda-tanda. Khawatir kita. Khawatir kita. Kalau kita lihat kayaknya iya. Kayaknya iya kita ahlil bid'ah ini. Soalnya ciri-cirinya masuk. Walahum alamatun kasirat. Bagi mereka itu ada tanda-tanda yang banyak. Min a'domiha adamul istiwai fissolah. Sebahagian dari paling besarnya tanda itu tidak lurus dalam sholah. Nah, itu kan. Nah, kan dikenal ini. Biasanya ya. Gak tahu itu di tempat lain. Yang NU. Sering sahunya renggang-renggang. Gak lurus. Fasalatuhum mu'wajjatun. Maka bermula salat mereka ahlil bid'ah itu bengkok-bengkok. Karena sunnah nabi justru lurus. Ini bengkok. Kenapa bengkok? Maka bermula salat mereka ahlil bid'ah itu bengkok. Karena tidak lurus dalam sahab. Karena banyaknya rongga-rongga. Lobang-lobang. Fakasi ratul furujiyat. Karena banyaknya ruang-ruang kosong. Wal khalali. Karena banyaknya cacat. Matakat dumirijili. Karena terdahulunya satu kaki. Terakhirnya kaki yang lain. Wakazah sadaruh demikian pula itu dada. Gak lurus. Nah itu satu tanda ahlil bid'ah. Beda sama orang salafi. Kalau salafi lurus-lurus aja tunggu. Kaki kita dikejarkan. Makanya harus dirubah. Jangan sampai nanti kita jadi ahlil bid'ah. Harus diluruskan, dirapikan, dirapatkan. Kalau diluruskan seperti itu. Kayak orang salafi pula katanya nanti kan. Jangan ingat ngikut salafi. Ngikut nabi lah. Istawu sufu fakum. Nah itu ingat hadis salafi. Istawu. Wa minha. Sebahagian dari tanda ni ahlil bid'ah. Al-istihza'u bi'ibadillah. Issalahina wa zakirin. Wal-amirina bil-ma'ruf. Itu menyepilikan menghina hamba-hamba Allah yang soleh. Menghina hamba-hamba Allah yang berzikir. Ini udah mulai kenaan sebelah. Menghina hamba-hamba Allah yang soleh. Hamba-hamba Allah yang berzikir. Hamba-hamba Allah yang amar ma'ruf. Wa nahi na'anil mungkar. Hamba-hamba Allah yang melarang dari kemungkaran. Wa min bida'ihim. Wa min bida'ihim ihmalu zikri wal-qur'ani wal-ishtigalu bil-jadali bil-jidali wal-ghibati wal-hazayat. Wa min bida'ihim. Sebahagian dari bida'ah-bida'ahnya mereka. Nul bida'ah. Itu ihmalu zikri. Melupakan zikir. Malas zikir. Bahkan membida'ahkan zikir sesudah solat. Ihmalu zikri melupakan zikir wal-qur'ani melupakan qur'an. Wal-ishtigalu dan sibuk. Istigal sibuk bil-jidali. Jadalah yu jadilu jidal. Bil-jidal. Sibuk dengan berdebat. Wal-ribah dan dengan menggosip. Sibuk menggosip sesama kaum muslimin. Wal-hazayat. Apa arti hazayat? Main-main. Apa makna yang cocok? Hazayat. Perasaan sering kita muka kalimat hazayat. Hazayat. Ihmal apa artinya? Melupakan. Tidak mengamalkan. Ihmal lu zikir itu tidak mengamalkan zikir itu? Ya. Ihmal lawan i'mal, Ustaz. Lah, kadang-kadang diihmalkan. Nasa isi, Ustaz. Kadang-kadang diihmalkan. Artinya kan tidak beramalkan. Tidak mengamalkan zikir. Melupakan. Melalaikan. Sebahagian dari kebidaahan mereka. Ihmal lu zikir. Itu melupakan zikir. Tidak mengamalkan zikir. Wal-qur'an. Lupa baca qur'an. Sibuk baca kita. Wal-ishtigalu bil-jidal. Sibuk dengan debat. Wal-ribah. Sibuk menggosip wal-hazayan. Sibuk mengigau. Mana ngigau kan ngomong yang tidak penting. Hazayan ini mengigau. Mengigau ya. Berbicara tak karuan. Meracau. Halusinasi. Berkatalah oleh Syekh Sufyan al-Sawri. Apa kata beliau? Ini sering dikutip ini oleh ketangga kita. Al-bida'atu ahabbu ila iblisa minal ma'asyati. Berulah bida'ah itu. Lebih suka kepada iblis. Daripada ma'asyat. Ya. Sering kan? Jadi bida'ah itu lebih disukai iblis daripada ma'asyat. Kenapa? Nah ini. Kalau orang yang menganggap. Inilah dalil ya. Bukan dalil. Karena sebahagian orang menganggap tahlil itu bida'ah. Tahlil itu bida'ah. Sehingga dia menyatakan. Sering ini kita dengar cerama. Iblis lebih suka kepada orang bertahlilan. Daripada orang mabuk-mabuk. Iya. Karena kalau orang mabuk. Katanya sadar. Tahu dia ma'asyat ya. Ini kalau orang tahlilan. Ini gak sadar-sadar dia. Gak bakal coba. Nah tapi. Tentunya. Al-Sunnah wal-Jama'as. Gak menganggap. Tahlilan itu bida'ah. Kalau bida'ah gak mungkin dilakukan. Banyak banget dalil. Cuma beda dalam memahami. Kalau kita pelajari ya. Kalau masalah baca lah ilahilallah kan. Jadidu imananku. Mafzalut tikri faalamanu. Banyak banget kan. Cuma mereka meminta modelnya. Harus seperti itu. Gak nabi setiap orang meninggal. Ngumpul-ngumpul. Itu beda cara pendalilan. Dah biarin dulu. Jadi kata. Siapa tadi? Sofiana Sourie. Kata Sofiana Sourie. Al-bida'ah itu lebih suka. Lebih dicintai oleh iblis. Dari maksiat. Kenapa? Li'annal ma'asyata yutabu minha. Karena maksiat itu ditobatkan orang. Daripadanya maksiat. Orang kalau melakukan maksiat. Pada akhirnya taubat. Sadar dia kan. Wal-bida'ah itu layutabu minha. Dan bermula bida'ah itu. Tidak akan ditobatkan orang. Daripadanya bida'ah. Karena mungkin orang bertobat. Karena meyakini itu sunnah. Cuma bida'ah menurut orang lain. Nah itulah beda. Jadi yang perlu kita kaji Ustaz. Yang khilaf para ulama. Maskut-an. Karena sebahagian orang. Dalilnya begini. Semuanya harus ada contoh dari Nabi. Semuanya harus ada contoh. Contoh dari Nabi. Contoh dari sahabat. Semua harus dicontohkan. Padahal yang namanya guru. Contohnya sama satu kan gitu. Kalau semua dikasihkan tau. Contoh soal kan satu usah. Tapi yang mau saya katakan bukan itu. Nanti bagus baca kitab Al-Maskut'an. Apa sih hukum sesuatu yang gak Nabi katakan. Yang gak Nabi perbuat. Jadi para ulama dalilnya itu. Yang Nabi lakukan jelas. Kita wajib. Yang Nabi melarang. Yang Nabi perintahkan itu sepakat. Harus dilakukan. Yang Nabi larang juga sepakat. Harus ditinggalkan. Sekarang masalahnya Al-Maskut'an. Yang Nabi gak nyuruh. Gak ngelarang. Itu masuk kategori kemana. Boleh apa tidak. Dari situlah kita bahas. Baru jelas nanti. Urusan Bid'a. Ada ke bukunya tunggu? Al-Maskut'an itu tunggu? Ada banyak. Nanti saya cari satu. Kirin ke Ustaz. Biar Ustaz baca. Berkatalah oleh Fudail bin Iyad rahimahullah. Man ahabba sohiba bida'atin ahbatallahu amalah. Berang siapa yang mencintai. Yang akan pemilik bida'an. Yang menghapus oleh Allah akan amalnya. Ngeri ini kan. Makanya ada sebahagian orang. Tidak mau memberi salam. Kepada orang yang dianggapnya ahli bida'ah. Gak mau berteman. Tapi kalau ketemu sesama temannya. Cipika-cipika gitu. Kalau yang beda jamaahnya. Gak memberi salam. Ini gak cocok dah awah zaman sekarang. Dulu gitu ya. Zaman dulu gini. Mana ahabba sohiba bida'atin. Bagaimana siapa yang mencintai. Akan sahib bida'ah. Pemilik bida'ah. Ahbatallahu amalah. Ini saya menghapus oleh Allah akan amalnya. Wa akhraja nur al-islami min qalbih. Dan mengeluarkan oleh Allah akan cahaya Islam dari hatinya. Wafis sunani marfu'an. Dan dalam sunan-sunan. Gak disebut sunan apa. Sunan tulmudim. Atau sunan nasa'i. Wafis sunani marfu'an. Dalam sunan-sunan. Nah ini banyak takdirnya. Diriwayatkan dalam sunan. Atau bagaimana kita takdirkan. Diriwayatkan akan satu hadis dalam sunan-sunan. Hal kadang hadis itu yang marfu. Apa bunyi hadisnya? Allaha allaha fi ashabi. Makna allaha mansub. Ala ala apa namanya. Tahzir. Mansub ala tahzir. Allaha allaha. Maknanya itapullaha itapullaha. Takuti olehmu akan Allah. Takuti olehmu akan Allah fi ashabi. Pada sahabat-sahabatku. Maknanya pada hak-hak sahabatku. La tatahiduhum gharodhan mimba'di. Janganlah engkau jadikan akan mereka akan sasaran sesudahku. Jadi gharodhan pada asalnya papan memanah itu ustaz kan. Orang lomba memanah kan ada papannya. Sasaran tembak. Itu namanya gharod. Sasaran tembak. Jadi disini kata Nabi. La tatahiduhum gharodhan mimba'di. Janganlah engkau jadikan akan mereka para sahabatku. Akan menjadi sasaran tembak. Tembak dengan ucapan ya. Sasaran. Dari sesudahku. Jangan engkau hina mereka. Engkau rendahkan mereka. Engkau kurangi hak-hak mereka. Faman ahabbahum fabihubbi uhipuh. Maka barang siapa yang mencintai akan mereka. Maka dengan cintaku. Aku cintai akan mereka. Fabihubbi maka dengan cintaku. Mana dengan cintaku? Dengan cintanya mereka kepadaku. Aku cintai akan mereka. Faman ahabbahum. Barang siapa yang mencintai akan mereka sahabatku. Fabihubbi. Maka dengan cintanya mereka kepadaku. Ini izhafah maf'ul. Buang pa'ilnya Barang siapa yang mencintai Akan mereka para sahabatku Maka dengan sebab cintaku Dengan sebab mereka mencintai Aku cintai akan mereka Ada juga yang bilang Buang maf'ul Tapi nanti Siaknya gak mendukung Ini maknanya Barang siapa yang mencintai Akan mereka sahabatku Maka dengan sebab cintaku Kepada mereka sahabat Aku cintai akan mereka Mereka orang yang mencintai sahabatku Tapi Kalau kita lihat disini Lebih cocok itu Buang pa'ilnya Karena di depannya gak cocok Barang siapa yang membenci Ia akan mereka sahabat Maka dengan sebab benciku Maknanya bencinya mereka kepada aku Aku membenci akan mereka juga Gak cocok disini kan Ia akan para sahabat Orang-orang yang benci kepada para sahabat Maka dengan sebab benciku kepada sahabat Gak cocok Maka dengan sebab benciku kepada sahabat Aku benci akan mereka Orang yang membenci sahabatku Gak cocok Jadi cocoknya Tuan yang benci akan mereka Gak cocok Ayo Gak cocok Mas Dar Gimana Ustadz Ainu Bersinggu besar disini Gimana Masih hujan Jadi Enggak terlalu jelas Oh ya Waman a'zahum faqad a'zani Barang siapa yang menyakiti Ia akan mereka sahabatku Maka sungguh telah menyakiti Ia akan aku Waman a'zani faqad a'zallah Barang siapa yang menyakiti Ia akan aku Maka sungguh menyakiti Ia akan Allah Waman a'zallah Fayushiku ayya'kudahu Dan barang siapa yang menyakiti Ia akan Allah Maka hampirlah bahwa Menyiksa yang nyaklakan Maka hampir dikhawatirkan Dikhawatirkan Allah langsung Menyiksanya di dunia Qoblal akhirah Allaha-allaha itu Mensegun atas apa namanya? Alat tahzir Alat tahzir Takdirnya ittaku Ittakullah Ittakullah Mewanti-wanti Takuti Takuti olemu Makan Allah Maknanya takuti Siisanya Ada juga masuk Alal Apa namanya Lawan tahzir Kayak Allah As-salah As-salah Itu masuk juga Coba lupa namanya Takdirnya Ilzam Bukan Ittakus sholat Takuti olemu Makan sholat Bukan Ilzamus sholat Senantiasalah Kamu sholat Itu namanya Mansub Alal Igraq Mansub Alal Igraq Mudah-mudahan Ada Mansub Alal Tahzir Ada Mansub Alal Igraq Igraq Menganjurkan Berarti Nah itu Wah Kala Sayyidi Abdul Qadir Jailaniyuh Ini Bedaah Yang saya Bicarakan Gimana Gimana Kan ini Pembahasan Bedaah Biasanya Berlaku Ketika Bedaah Seperti apa Yang dimaksudkan Bedaah Apa aja Yang gak ada Dalilnya Semua Bedaah Urusan Agam Semua Amalan Yang gak ada Dalilnya Dalil umum Gak ada Dalil khusus Gak ada Itulah Bedaah Makanya Semua harus Ada dalilnya Ustaz Tahlilan Harus Jadi dalil Yang kuat Tentang Tahlilan Ustaz Ziarah Kubur Ustaz Maulid Misalnya Semua harus Dicari dalilnya Ya Ada istilah Ada Apa namanya Sufi Yang Yang apa namanya Itu Yang jarang Sekali Yang Apa istilahnya Itu Dia itu Ngelainin Sudah Mungkin itu juga Dia Dia karena gak pernah Solak Ya Setelah itu Pokoknya Sudah nyampe Kemakam Itu Bedaah Baling besar Kan kata Imam Wadali Begitu Bila engkau Melihat Seseorang Yang udah Bisa terbang Katanya Tapi dia Jauh Dari syariat Gak Solat Gak Puasa Itu Setan Katanya Setan Kalau Waliullah Gak Begitu Waliullah Justru Orang Paling Soleh Berkatalah Oleh Syed Tuhanku Amdul Qadir Jailani Yaitu Syed Abdul Qadir Jailani Semoga Menyucikan oleh Allah Akan Ruh Beliau Dimana Beliau Berkata Dalam Kitab Al-Guniyah Ini tambah Lagi Kitab Cari Kitab Guniyah Kitabnya Syed Abdul Qadir Lupa Kata Beliau Fa'al Fa'alal Mu'minit Tiba'u Sunnati Wal Jama'ati Wajib Di atas Orang Beriman Mengikuti Sunnah Dan Jama'ah Harus Mengikuti Sunnah Wajib Fa'alal Mu'min Wajib Kepada Orang Beriman Mengikuti Sunnah Dan Mengikuti Jama'ah Fasunnatu Masannahu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wajib Bermula Sunnah Itu Sesuatu Yang Menyunnah Kanakannya Oleh Rasulullah Alayhi Sallallahu Assalam Wal Jama'atu Mattafaqa Alayhi Asuhabu Bermula Jama'ah Itu Sesuatu Yang Sepakat Kepadanya Oleh Para Sahabat Nabi Radiyallahu Anhum Majum'ain Fi Khilafat Tila Immat Al-Arba'at Al-Khulaf Al-Rasyidin Bermula Jama'ah Sesuatu Yang Sepakat Adanya Oleh Sahabat Nabi Radiyallahu Anhum Majum'ain Sepakat Pada Masa Kekalibahan Imam Yang Empat Yaitu Khilafah Khilafah Yang Rashid Al-Mahdiin Lagi Yang Dapat Ketunjuk Radiyallahu Anhum Majum'ain Semoga Merizah Ya Allah Untuk Mereka Sumpah Ini berarti Allah Ini kita Atas Kepada Itibah Masih Kata Syekh Abdul Qadir Mudah-mudahan Fa'alal Mu'mini Fa'alal Mu'mini Wajib Di atas Orang Meriman Bahwa Wajib Di atas Orang Meriman Itu Bahwa Jadi Khobar Mukaddam Umudadam Mu'akhar Alal Mu'mini Khobar Mukaddam Itibah Umudadam Mu'akhar Wa Alla Yukasira An Bersama Pi'il Kita Robah Jadi Masdar Atah Kepada Itibah Kalau kita Susun Fa'alal Mu'mini Adamu Muqasarati Ahlil Bidak Wajib Kepada Orang Yang Beriman Itu Bahwa Tidak Memperbanyak Ia akan Ahlul Bidak Jangan Bergabung Dengan Ahlil Bidak Walayudanihim Dan Tidak Mendekati Ia akan Mereka Walayusallimu Alayhim Dan Tidak Memberi Memberi Salam Ya Kepada Mereka Mereka Tidak Memberi Salam Karena Mengikuti Ini Walayusallimu Alayhim Tidak Memberi Salam Ya Kepada Mereka Alul Bidak Kenapa Liannal Imama Ahmad Karena Imam Ahmad Kola Berkata Ianya Imam Ahmad Barang Siapa Yang Memberi Salam Ya Kepada Pemilik Bidak Maka Sungguh Telah Mencintai Akarnya Sahib Bidak Di Kepada Di Lemari Lekau 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 Sabdanya Nabi Sallallahu Alayhi Wa Ali Wasallam Apa Kata Nabi Ufshus Salam Mabainakum Dahabu Debarkan Olaimu Akan Salam Diantara Kamu Saling Mencintai Jadi di antara kamu Berarti yang sama akidahnya Khusus salam Sebarkan olehmu akan salam Di antara kamu, nisya kamu saling Mencintai Jadi kalau kita memberi salam kepada Alul bid'ah, dianggap kita mencintai Alul bid'ah Tapi ini mengajak Berpecah belah, enggak usah Ya Ya Tukar dulu Selangin lama Dan tidak duduk-duduk Ia akan mereka Tidak mujala sahaya akan mereka Alul bid'ah Dan tidak bertakziah Ia kepada mereka, kalau meninggal Dan tidak Mengucapkan selamat ia kepada mereka Dalam hari-hari lebaran Dalam waktu-waktu gembira Ini bahaya ini di Indonesia Ini kelihatannya semua Ini baru jazam Karena ayahnya hilang Dan jangan solat Ianya si mu'min Kepada mereka Alul bid'ah Bila mati mereka Ini bukan Kayak ini Ini yang benar-benar Alul bid'ah Tapi bisa saja ya Bid'ah dalam Akidah khususnya Tapi jadi kacau Kalau begini Jadi putus Selaturah Semua menganggap Orang lain Ahlul bid'ah Walayusalli'alaihim Dan tidak solat ia Atau jangan solat ia Majidum Kalau tadi Nggak cocok majidum Mak daya ni Walayu'azihim Berarti kata daya ni Nggak jazam Tapi di depan ni Udah mulai jazam ni Sampai sini Tadi awkatir suruh Bukan jazam ni Walayu'azihim Tidak bertakziah Kepada mereka Walayuhanni'uhum Tidak mengucapkan selamat Kepada mereka Alul bid'ah Fil'ahyadi Dalam hari-hari raya Walayu'azihim Dalam waktu-waktu gembira Walayusalli' Udah mulai nahi Dan jangan solat ia Atas mereka Iza matu Bila mati mereka Walayataraham alaihim Iza zukiru Dan tidak membaca Rahimahullah Tidak mendoakan Atas mereka Apabila mereka disebutkan Ini ada ahlil bid'ah Yang udah meninggal Misalnya Atau Apa ya Nggak disebut Rahimahullah Walayataraham Bal yuna Bal yubayinuhum Wa yu'adihim Fillahi Azza wa Jalla Bahkan Yubayinu Meninggalkan Ia akan mereka Wa yu'adihim Menjauhi Memusuhi Ia akan mereka Alul bid'ah Dalam keadaan Bernyatikan Muhtasiban Dalam keadaan Mengharapkan Dengan demikian Perilaku semua Tadi Nggak memberi salam Nggak takziah Dalam keadaan Berkeyakinan Muhtasiban Dalam keadaan Mencari Mengusahakan Dengan demikian Sawab al jadilah Pahala yang banyak Gimana Gimana Yubayinuhum Bayana Yubayinu Meninggalkan Mubayana Dalam Bain Menjauhi Bukan menjelaskan Bukan Kalau menjelaskan Bayana Tesrit Mubayin Atau Abana Mubin Ini Mubayana Kayak Semacam Menjauhi Berpisah Bain Menjauh Ia akan Mereka Memusuhi Ia akan Mereka Karena Allah Al-Mu'at 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 Dalam keadaan Meyakini Muhtasiban Dalam keadaan Berharap Dengan demikian Berlaku semua Al-Jazi Al-Sawab Al-Jazi Akan Pahala Yang Besar Wal-Ajir Al-Kasir Dan Pahala Yang Banyak Memusuhi Mu'adah 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 Wal-La'udu Watta Illa Al-Zolim Yuh'adi Ada Yuh'adi Mu'adah Kalau Bahl itu Berarti Dia sebagai Maf'ul Bih Ya As-Sawabah Maf'ul Dari Muhtasibah Maf'ul Dari Isim Fail As-Sawabah Yang mana Ida Karubal Yubay Yina Hum Hum Selalu Maf'ul Yubay Bayana Yubay Yinuhum Woyu'adihim Him Hum Maf'ul Zamer Muhtasibah Maf'ul Kalau Sampung Dengan Pih Zamer Mutasibah Mansuk Jadi Sawabal Jadil Ajeral Kasir Sama Kasir Warui' Anin Nabi Dan Telah Diriwayakan Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wasallam Annahu Kala Masungnya Nabi Berkata Ianya Nabi Manna Zara Ila Sohibi Bida'atin Bi Bugzan Lahu Fillahi Muli'a Qalbuhu Amnan Wa Iman Neri Benar Nabi Barang siapa yang melihat ia kepada pemilik bida'ah karena marah baginya ahlul bida'ah Barang siapa yang melihat ia kepada pemilik bida'ah karena marah baginya saya bida'ah Kita melihat dia karena benci Benci karena Allah Dia melakukan bida'ah Muli'a Muli'a Qalbuhu Nisi Dipenuhi akan hatinya siman Nisbah keamanan dan iman Tambah kuat imannya InsyaAllah Akhirnya kita jadi sok-sumlah Semua ahli bida'ah Ahli benci Wa Manin Tahara Wa Manin Tahara Coba cari ustad Hadis ini di Mausuh Gimana ini Riwayat siapa Sahih apa Enggak Wa Manin Tahara Sohiba Bida'atin Barang siapa yang menghardi ia akan pemilik bida'ah Sohiba bida'atin Amanah Amanahullah Nisi Memberi keamanan Mengamankanakannya oleh Allah Yawmal faza'il akbar Pada hari kegundahan yang besar Hari kiamat Aman hari kiamat Aminah Aminah Aminahullah Mengamankanakannya oleh Allah Memberi keamanan kepadanya oleh Allah Yawmal faza'il akbar Pada hari Kegundahan yang besar Warang siapa yang menghina ia akan pemilik bida'ah Raf'ahullah Nisi yang mengangkat akannya oleh Allah Filjannati Di dalam surga Mi'ata Darajatin Akan seratus darajat Ini keras banget nih Makanya susah damai Ustaz ya Al-Sunnah Dengan Al-Iyadidzal Engkau mu'tadilah Segala macam Itu sesakur nih Kalau Yang kita baca seperti ini Kita baca yang lain nanti Biar akur Barang siapa yang menemui Akan nyasahi bida'ah Dengan kegembiraan Atau dengan muka ceria Atau dengan sesuatu yang menyenangkan Ianya sesuatu Akannya sahib bida'ah Maka sungguh telah menyepelekan ia Menganggap ringan ia Dengan sesuatu yang telah menurunkan oleh Allah Ta'ala Kepada Nabi Muhammad S.A.W Kemudian menyebutkan oleh Oleh siapa ini Oleh Nabi Kemudian menyebutkan ianya Nabi Akan beberapa perkara Siapa yang mengatakan ini jadi Nabi Diriwayatkan dari Nabi Siapa yang meriwayatkan Gak disebut Berarti ada seorang rawian Yang majuhul Gak disebut kan Diriwayatkan dari Nabi Al-S.A.W Masuk Nabi berkata Ia orang siapa yang melihat Ia kepada pemilik bida'ah Karena benci baginya pemilik bida'ah Benci karena Allah Dipenuhi akan hatinya Nisbah Keamanan dan keimanan Barang siapa yang menghardi Ia akan pemilik bida'ah Memberi keamanan Kepadanya oleh Allah Pada hari kegundahan yang besar Barang siapa yang Menyepilikan ia Kayak gak kelihatan hadis Kalau begini Barang siapa yang menghardi Ia menyepilikan ia akan Pemilik bida'ah Mengengkat akannya oleh Allah Dalam surga Akan seratus derajat Barang siapa yang menemui Ia akan nyali bida'ah Dengan berwajah ceria Atau dengan sesuatu Yang menyenangkan Yang sesuatu Akannya ahlul bida'ah Sungguh telah menyepilikan Ia dengan sesuatu Yang telah menurunkan oleh Allah Kemudian menyebutkan Kemana nih Kalau tadi kelihatan Ini kelihatan kan ke Nabi Kemudian menyebutkan Ia Nabi akan beberapa perkara Atau kembali ke rawian nih Kemudian menyebutkan Ianya perawi Akan beberapa perkara Waqala berkata Ianya perawi Rawian Anil fudail Hal keadaan perawi Itu yang meriwayakan Dari fudail juga Gak paham nih Ustaz nih Gimana sesunannya Kayak acau sesunan Gak jelas Ruia Gak ada Kalau dimajalkan Zulkira gitu Zulkira Ya ya Disebutkan Harus ada juga yang menyebutkan Kalau di kitab saya Waqala riwayan Riwayan Rawian Rawian ya Ini riwayan Coklatnya mana Coklatnya saya yang satu Waqala rawian Anil fudail Waqala siapa yang bergadakan Jadi usaha siapa yang mengatakan Suma Zakara Kemudian menyebutkan Ianya perawi Akan beberapa perkara Mudah Kemudian berkata Ianya perawi Ini Fudail ini Tabi'in bukan Boleh juga Ada orang yang Merawikan hadis Nabi Tapi gak jelas juga Perawinya siapa Majuhul Ini berkata lagi Perawi yang Majuhul tadi Berkata Hal keadaan perawi Jadi rawian Yang meriwayatkan Dari putail Nah kemudian Sudah Mengatakan Yang 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 Itu Wawinya Di sini Gimana Yang panjang Itu Wawinya Bukan Riwayat Rawian Atau Rawian Lebih Jocok Rawian Sempail Kalau Riwayat Dan Usah Mana Kitab lain Juga Sama Ini Kitab Ustaz Ini Yang Benar Yang Tadi Yang Benar Yang Tadi Rawian Rawian Sipail Ini Riwayat Lebih Usah Nah Ini yang Benar Jadi Alifnya Depan Raw Depan Waw Kita baca dulu Saya Yang Gak Faham Kita tinggalin Ini Mana Ini Ada Kucing Lagi Masya Neket Ngaji Ya Lagi Pacaran Bacaran Ketika itu saya berharap Allah mengampuninya. Sekalipun sedikitlah oleh amalnya. Amalnya seorang. Seorang yang membenci ahli bid'ah. Ini boleh kalau kita pemimpinnya. Kalau enggak ini bahaya. Kalau ini dipraktekkan. Kalau ini dipraktekkan. Bagaimana Masa? Masalahnya kan. Itulah hal dia. Perlu kita kaji. Karena dalam menurut kita. Bid'ah itu dibagi lima. Menurut sebahagian orang. Pulu bid'ah itu tidak dibagi-bagi. Kan itu salahnya. Jadi pahamnya masih. Belum ada titik temu. Beda dalam pemahaman. Ada yang bid'ah. Semua bid'ah enggak ada kecuali. Sesat semua. Kalau kita baca kitab-kitab ini. Semua menyatakan. Bid'ah itu ada. Dibagi-bagi. Dikit lagi Ustaz. Mana tadi? Baikallah Nabi SAW. Man ahdasa. Hadasan. Ini. Mana Ustaz Aino? Ustaz Aino? Ini kan Ustaz baca kitab ini. Setiap kedemu hadis-hadis yang belum ada periwayatannya. Ustaz kasih taklik ini di pinggir. Jadi di kitab-kitab hadis-hadis ini riwayat pulang. Tertulis di sana kan. Gitu kan. Untuk membantu generasi selanjutnya Ustaz. Ustaz rajin nulis soalnya. Misalkan ada hadis di sini enggak disebut dalam kitab apa. Dalam riwayat siapa Ustaz. Kasih tak alis. Ini mana hadis-hadisan atau hadisan ini? Enggak tahu ini. Ini tulisannya hadisan di sini. Coba kita lihat. Kita lihat satu lagi. Hadisan. Jadi kayak apa namanya? Man ahdasa fi amrina hadha. Man laisa min hufawarat dun. Ahdasa. Hadisan berarti satu bida'ah. Masdar. Bida'atan. Man ahdasa hadisan. Awawa muhdisan. Barang siapa yang mengadakan-adakan dia akan satu perkara. Gitu aja kita lihat. Awawa muhdisan. Atau memberi tempatnya kepada orang muhdis. Ahlil bida'ah. Muhhdis ini ahlil bida'ah. Fa'alaihi la'natullah. Maka diatasnya itu la'nan Allah. Wal malaikati. La'nat malaikat. Wal nasi ajmain. Dan la'nat manusia semuanya. La'yakbalullahu minhu sarafan wa la'adlan. Tidak akan menerima oleh Allah. Darinya siman akan ibadah fardu wa la'adlan. Tidak pula ibadah sunnah. Nyani bermaksudnya Nabi Bissarfi Al-Faridwadda akan ibadah fardu wa bila'adli an-nafiladda. Bermaksud ianya Nabi. Dengan adli tadi akan ibadah sunnah. Semua dari Nabi kan. Cuma gak beliau sebut ni riwayat siapa. Jadi beliau yakin banget kalau kita lihat menulis kan. Berkatalah oleh Nabi. Kalau gak yakin ni ujapan Nabi kan gak boleh. Baru wiyah. Wa anhu dan dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam anna huqala. Bahwa sungunya Nabi itu berkata ya Nabi. Mani qatadabi fahuwa minni. Barang siapa yang mengikuti ia denganku. Tidak. Mengikuti. Meneladani ia denganku. Fahuwa minni. Maka dianya itu dariku. Dari golonganku. Wa manaragiba'an sunnah. Barang siapa yang benci ia. Kepada sunnahku. Bala isamin ni. Maka bukan ia dari golonganku. Khatimatul majlis. Ini adalah penutup majlis. Min a'zami sunanihi. Min a'zami sunanihi sallallahu alaihi wa sallam. Taharatul kulubi minal ghashi wal hasadi. Wasairil ayyum. Sebahagian dari yang paling besar. Sebahagian dari yang paling agung. Dari sunnah-sunnahnya Nabi. Alayhi sallallahu alaihi wa sallam. Itu taharatul kulub. Bersihnya hati. Sucinya hati. Min al-ghashi dari menipu. Wal hasadi dari iri. Wasairil ayyum. Dan dari semua cacat. Aib-aib. Nyakit batin. Wahiyah min a'zami ibadah. Dan dianya. Dianya taharatul kulub. Dianya suci hati. Jadi itu min a'zami la'ibadah. Sebahagian dari yang paling agungnya ibadah. Wal-purubat. Dari yang paling agungnya purbah-purbah. Yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Wabihah yunalu arfa'ud darajah. Dan dengannya. Dan dengannya suci hati. Yunalu arfa'ud darajah. Akan digapai. Akan yang paling tingginya derajah. InsyaAllah. Dapat derajah. InsyaAllah. Dalam surga Allah. Wa dalilu alaihi ma rawahu til midhi. Yubermeladalil diatasnya mazukur. Bahwa yang paling agung sunnah nabi itu. Taharatul kulub. Bermeladalil diatasnya itu. Hadis yang meriwaihkan akannya. Hadis oleh At-Tirmidiyu. Annahu basungunya nabi. Itu kola berkata oleh nabi. Sallallahu alaihi wa sallam. Bagi siapa nabi berkata. Lianasin. Bagi Anas radiyallahu an. Apa kata nabi? Ya bunayya. Wahai anakku. Inqadarta. Padira apa kadira? Inqadirta. Antus biha watumsi. Antus biha watumsiya. Walaysa fi qalbika gasyun li ahadin faf'al. Wahai anakku inqadirta. Jika engkau mampu. Bahwa engkau masuk waktu pagi. Watumsiya. Dan engkau berada di sore hari. Walaysa. Padahal tidak ada di dalam hatimu itu. Gasyun. Itu. Apa makna gasyun? Menipu. Niat menipu untuk seorang pun faf'al. Maka lakukan oleh. Gasyah disana berkhianat. Man gasyafina laisamina. Kok berkhianat. Man gasyafina laisamina. Kok berkhianat dalam hati usaha? Ya. Jadi gasyah itu. Menipu. Berkhianat. Mengelabui ya. Muslihat. Atau niat juga boleh kita tambahin. Ini mudahnya mahduh. Jika engkau mampu bahwa engkau masuk waktu pagi. Engkau masuk waktu sore. Padahal tidak ada dalam hatimu itu. Penipuan. Niat untuk menipu. Karena menipu itu bukan dalam hati. Tidak ada dalam hatimu itu. Gasyun. Itu keinginan untuk curang. Untuk menipu bagi seorang pun. Faf'al. Maka lakukanlah. Suma kala. Kemudian Nabi berkata. Ya bunaya. Wahai anakku. Wadhalika min sunnati. Demikian. Itu dari sunnah. Waman ahabba sunnati. Fakat ahabba ni. Barang siapa yang mencintai akan sunnahku. Fakat ahabba ni. Maka sungguh telah mencintai akan aku. Waman ahabba ni. Kana ma'i yawmal qiyamah firjanah. Barang siapa yang mencintai akan aku. Nisi ada ia bersamaku. Pada hari kiamat. Bersamaku dalam surga. Amadan Allah wa iya kum ala sunnati. Sunnati. Semoga mematikan akan kita. Semoga mematikan akan kami. Oleh Allah dan akan kamu. Di atas sunnahnya Nabi. Amin. Allahumma. Sudah selesai. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihi al-mariknya wal-ma'am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kita lanjut lagi. Majlis 29 kan. Tanggung ni. Sejam udah. Nah itulah dia. Selamat menikmati. Terima kasih.